Oke guys, kembali lagi di Alpin Motor Talk Kali ini, gue bakal ngebahas tentangnya Maha R15 versi ketiga Jadi, di model Yamaha R15 versi tiga itu Dia itu DNA-nya baby R1 banget ya Dia model R1 banget sama model R6 terbaru Yamaha Gue udah liat sih, di jalan tuh emang Ukuran untuk kelas 150cc Ya, ketimbang GSX sama CMR150 Si Yamaha R15 itu paling unggul Paling, ya paling gede lah Paling gede, kalau dari design ya paling bagus lah ya Yamaha Jadi, dari posisi riding-nya yang udah kayak oke Kemudian tambahan lampu hazard Terus, lampu depan belakang yang juga udah LED Jadi, mesinnya juga mesin lama sih ya dia Cuma kayak ganti casing Mesinnya juga ya lumayan lah Lumayan Kan kalau katanya temen gue pake CBR150 Katanya sih mesinnya bunyi ya Katanya mesinnya bunyi, udah di service tapi tetep bunyi Katanya dari bawaan Tapi kalau dari R15 itu Kita akan ngebahas kelebihan sama kekurangannya aja ya Jadi, untuk reviewnya R15 itu kelebihannya adalah Lampu depan belakang dia udah LED Terus juga speedometernya Speedometernya lebih modern nih daripada Ninja tuh Bisa liat Speedometer Ninja, cuman gitu doang Tapi kalau dia udah full digital ya Sampai bisa kasih lima huruf Supaya jadi nama lo Misalnya A, L, F, I, N Itu jadi Alvin misalnya Atau Buddy ya Tetep Buddy Atau Bobby Kemudian kelebihan si R15 adalah Kalau dari gue ya Kalau gue liat ya Itu dia dari tampilannya yang udah Yang baru 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 banget Maksudnya tampilannya fresh Rubah total dari Desain yang lama Karena gue sempet pake R15 yang lama Tapi desainnya Desainnya yang baru itu lebih ajib lah pokoknya Lebih ganas Moge nya dapet Bisa dibilang Bisa dibilang Kalau Kalau Yamaha R15 itu Cocok banget buat lo yang Baru pertama kali Mungkin beli motor sporty Itu lo cocok banget Yang baru pertama kali Tapi Serasa Baby Moge Baby R1 Baby Moge Tapi ya ringan Bensinnya juga enak Lebih irit Timbang lo naik Motor 2,5 cc Ya kan Bensinnya mah jangan tanya Dua kali lipat Bensinnya Tapi Selain kelebihan Bensinnya juga Itu terletak di Kalau gue liat itu Ekornya dia Atau bagian belakangnya Body R15 baru itu Keren banget sih Itu udah R1 R1 banget lah pokoknya Desainnya tuh Futuristik habis Pokoknya R15 versi 2 Kalah lah Terus juga ukuran bannya Lebih besar Apalagi Kalau lo beli yang Lo beli yang Udah versi MotoGP Itu udah keren banget Coy Udah sama banget Sama motora Rossi Yang ada di Iwan Banaran Iwan Banaran Itu pernah nge-review Itu keren banget ya Gue juga liat Buset Itu Itu kalau R25 Kayak gitu Udah keren banget Sayang aja Itu R15 Bukan R25 Itu kalau gue rasa sih Bodi R15 Mesin R25 Gak masalah Gak masalah Kalau buat gue Soalnya Desainnya tuh Udah mau dihabis Kemudian kelebihan Berikutnya Motor itu adalah Kalau dari samping Gue liat motor itu Kayak full Gak kopong Kalau R15 Yang versi 2 Itu kopong banget guys Ini kalau yang versi 3 Kayaknya dia udah full Buangkanya sih Gue udah liat Itu full banget Cuman ya Mirip CBR CBR berapa ya CBR 600 apa ya Bodi mata lampu depannya Tapi ya Sekilas lah Sekilas Tapi sih tergantung selera ya Desain ya Mungkin ada yang lebih Suka CBR Karena lebih Lebih sipit Lebih tajam Dan Gidatang gak jenong Mungkin gitu Kalau R15 Udah MotoGP banget Apalagi Stock breakernya Terus Pake teleskopik Ya kan Di teleskopik aja Udah mahal Gak Bisa 4 juta 5 juta sendiri Lu beli gitu lah Lu Lu Moedip sendiri Motor lu Nah Kemudian untuk Lanjut Kita ke Kelamahannya Si R15 Versi 3 Itu adalah Katanya sih ya Sepionnya dia tuh Sepionin ini Sepionin di kepala Guys Sepionin kepala Itu Sepionnya itu Katanya sih Geter Kalau lagi Jalanan Terusak Atau Ya gue belum Sepet Nge-review juga nih Karena gue belum Dapat pinjaman Ya mungkin Dari kalian Bisa dipaus dulu Videonya Di Di like dulu Di subscribe Nanti gue Bakalan balik subscribe Kalau lu Sudah subscribe Gue Kemudian lu komen Dan mungkin Lu pengen ada Motor yang gue review Apa nih Misalnya Pengen gue review Motor lu Boleh Memang Nah itu Kelemahannya sih Itu di Sepion Terus Kelemahan berikutnya Itu mungkin Kalau gue liat sih Hampir gak ada ya Kelemahannya lagi Kalau Menurut gue Tapi gue gak tau nih Karena gue bukan Yang pake R15 Yang Ketiga Kalau yang pertama Gue pernah pake Gue pernah pake Yang pertama Itu Hampir setahun Dulu 12 Sampai ya Gitu Ya mungkin Om Iwan juga Cak Iwan Cak Iwan Om Iwan juga Boleh tripnya Bagus Ya udah power juga Katanya Enteng Powernya juga Lumayan Powernya Gue gak tau Powernya berapa Hahaha Misalnya gue gak ada Itu aja guys Cuman emang Motor itu Agak jarang di jalan ya Karena mungkin Teman-teman gue sendiri Masih banyak Yang punya R15 Yang versi Awal itu Versi 2 Banyak Jadi ya Mungkin Mereka mau upgrade Juga bingung kan Apalagi ada Beberapa 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 Part yang bisa diganti Dari R15 Versi 2 Ke versi 3 Tanpa lo harus Beli Beli R15 Baru Tampilannya Udah sama Jadi ya Mending gak usah kan Kalau gak salah Ada di Bandung Bandung OL Motostop Keren banget Bodifannya Kalau gue sih Punya R15 Lama Misalnya Pasti bodinya Gue jadiin R1 R1 yang bener Maksudnya Faring R1 Yang asli Yang asli Yang duplikat Tapi model-model R1 Yang sekarang Ada kan Ekornya Belakangnya udah sama tuh Kalau yang Custom-custom Yang sekarang Kita aja Jangan lupa Di subscribe Di like Dan nanti Ketemu lagi Gue mau ke warung dulu Mau makan Laper Sub indo by broth3rmax